Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Lima sekawan yang disaman fitnah RM 2.5 juta oleh Siti Nordiana sebelum ini pernah terbeka hati untuk menamatkan persengketaan dan bersedia membuat permohonan maaf terhadap penyanyi berkenaan. Penyanyi dan Solo memberitahu hasrat itu terbantut selepas sesi media sesi di antara mereka gagal mencapai, kata sepakat. Lan atau Muhammad Razlan Muhammad Yusuf berkata, syarat dikemukakan penyanyi berkenaan ketika itu tidak dapat dipersetujui apabila mereka perlu membayar ganti rugi kepadanya. Kami akui kekilafan dan ketelanjuran sebagai manusia biasa hanya permohonan maaf boleh dilakukan, tetapi apabila jalan tengah yang dicadangkan disekat dengan beberapa syarat lain. Syarat dikemukakan adalah membuat permohonan maaf secara terbuka serta mengadakan sidang media dan itu tidak menjadi masalah. Lan menjelaskan perkara itu ketika mengadakan sidang media di kediamannya di Puchong, Selangor pada pagi Sabtu, turut ada bersama ialah istri Lan Solo iaitu Nur Shela Hashim, Syura Badrun dan peguam mereka Azlan Abdul Razak. Dalam pada itu, Lan berasa lega dan tenang apabila kes tersebut akhirnya menemui noktah apabila mereka saling bermaaf mafan pada perbicaraan kes itu di Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Selasa. Lan juga terbuka untuk kembali bekerjasama dengan Siti Nurdiana, malah berharap mereka semua dapat meneruskan kehidupan seperti selepas ini. Sementara itu, Azlan menjelaskan tujuan sidang media ini diadakan bukan untuk memburukan mana-mana pihak sebaliknya bagi menjelaskan perkara sebenar yang berlaku terhadap anak buamnya sendiri itu. Tiada niat lain sebab kes ini pun sudah selesai dan anak buam saya serta pihak plentif pun sudah setuju dengan keputusan Mahkamah semalam, jadi harapnya tiada isu berbangkit selepas ini ujarnya lagi. Pada prosiding itu, Siti Nurdiana membuat permohonan maaf kepada lima defendant dan kesaman berkenaan selain menyatakan dia memaafkan semua tindakan mereka sebelum ini. Lima sekawan itu yaitu Lansolo, Shura Badron, Nur Shila, Sem, Mus, Zafar dan juga Razia Ahmad kemudiannya membuat permohonan maaf selain memaafkan Siti Nurdiana dihadapan hakim Dr. John Lee Kinhell ataupun Muhammad Johan. Isu membabitkan Siti Nurdiana bersama lima sekawan itu bermula apabila peserta All Star Gegar Beganza itu memfailkan saman berjumlah RM25 juta terhadap mereka pada 3 Ogos 2021. Menama, Nana memfailkan saman itu menerusi tetuan Abang Azlan pada 30 Julai 2021 di Mahkamah Seksyen Sivir Kuala Lumpur dengan menamakan Lansolo, istrinya Nur Shila, dan Shura masing-masing sebagai defendant pertama hingga ketiga. Dua lagi defendant yaitu keempat dan kelima ialah pegawai perhubungan awam syarikat rakaman FMC Music, Shem, Muzaffar dan juga juruselik artis Bebas Razida Ahmad. Dalam pada saman tersebut, Siti Nurdiana menuntut penerbitan permohonan maaf menelusi siaran akbar Instagram dan Facebook Live serta ganti rugi RM500 ribu daripada setiap defendant. Selain itu, terdapat juga tiga lagi tuntutan yaitu ganti rugi teruk, ganti rugi teladan, dan ganti rugi khas yang akan dinilai serta ditentukan oleh pihak mahkamah untuk rekod kontroversi tercetus selepas penyanyi Lansolo dan Shura membuat pendedahan mengejut berkaitan konflik yang berlaku antara mereka menerusi sesi siaran langsung di Instagram pada 20 Julai 2021. Itu sejen 4 hari ini, sekian dan terima kasih.